Intro Halo semua, kembali bersama gue Reza dari channel iLinks Indonesia Gak kerasa udah terhitung 1 bulan semenjak konten unboxing, keyboard di Amesia Factor S itu tayang Terakhir sih, gue terkagum-kagum karena desain packagingnya ini dan warna keyboardnya itu yang begitu bagus Nah, selama 1 bulan itu, gue udah terus pake keyboardnya buat kebutuhan sehari-hari Kayak misalnya kerja, main game, dan yang lain-lain Nah, di video kali ini, gue akan memberikan pengalaman gue pake keyboardnya ini setelah 1 bulan lamanya So, gak usah lama lo lagi, yuk langsung aja masuk ke video reviewnya Nah, buat yang lupa, pertama kita coba bahas dari boxnya Tampilan boxnya sendiri, dia punya desain yang simple, clean, tapi berkelas Gue suka perpaduan warna dan tata letak dari elemen-elemen desainnya ini Yang bikin dia punya tampilan packaging yang rapih Di bagian depan atas, terdapat logo DA, seri keyboardnya, dan elemen desain kosmik yang ngegambarin seri dari keyboardnya ini Terus, ke bagian belakang ini, ada penunjuk, kalau misalnya kita milih varian keyboard yang mana Ada penunjuk varian switch, dan ada penunjuk varian warna keyboardnya Ke bagian depan, dia cuma ada tagline, enjoy being a pro Nah, lanjut ke bagian belakang, ini ada banyak banget informasi Kayak misalnya spesifikasi, varian warna keyboardnya, dan banyak banget shortcut button Buat ngatur tombol multimedia, LED, serta simbol Di dalam kardusnya, udah pasti kita dapet keyboardnya Kitab-kitab dan kartu garansi, switch puller, keycaps puller, dan 1 switch tambahan Nah, buat DA Mecha Factor S ini, kita nggak dapet tambahan keycaps Untuk quit guide-nya menjelaskan banyak banget shortcut Cuman nggak perlu gue sebutin ya Keyboard DA Mecha Factor S ini memiliki layout TKL 80% dengan total key sebanyak 87 Dari tampilannya, jujur gue suka banget coy Perpaduan warna putih biru merahnya ini, itu bikin adem Dan nggak keliatan murahan juga Selain itu, legend atau font dari keyboard ini juga nggak gaming-gaming banget Ya, font normal lah Ini bikin dia bisa dipakai di semua setup menurut gue Mau setup gaming, dia cakep Mau setup clean, dia juga hayo Poin plus lah buat desain dan layout-nya ini Ke bagian kanan kiri, dia nggak ada apa-apa Terus ke bagian depan, kosong Dan di bagian atas, dia cuma ada kabel aja yang panjangnya ini 1,5 meter Sayangnya masih built-in nih ya, belum detachable Buat kualitas kabelnya sendiri, dia pakai kabel rubber yang nggak terlalu bagus buat gue Tipis gini coy Ya, untungnya gue nggak sering nekuk kabelnya ini ya, jadi masih aman Di bagian belakang terdapat 4 rubber feet yang bentuknya panjang-panjang kayak begini Pas gue coba dorong-dorong sih, ini aman ya Kerasa keset dan nggak kemana-mana Selain itu, ada hack adjustment Kalau misalnya kalian ngerasa keyboard-nya ini kurang tinggi Material case-nya dia menggunakan plastik ABS dengan total berat 520 gram Ini lumayan enteng Dan pas gue bengkok-bengkokin, itu lumayan crispy Buat backlight-nya, keyboard major factor S ini dia bukan RGB ya Jadi buat lampunya ini, dia warnanya putih doang Selain itu, di bagian atas arrow, ada blending-an DA Ya, menurut gue malah bagus lah lampunya ini dibuat warna putih aja Jadi kesan kalemnya itu lebih berasa Tapi kalau misalnya ditambahin RGB yang bisa diatur, nggak salah juga Selama lampunya ini bisa diatur ya Jadi misalnya lampunya ini mau biru doang Atau mau putih doang, atau mau merah doang Bebas, itu terserah kita Jadi lebih fleksibel kan aturnya Selama lampunya ini bisa diatur ya Kalau lampu RGB-nya yang kagak bisa diatur Yang udah tok dari sononya Menurut gue jangan dah Malah keliatan kayak keyboard murah Untuk keycaps, dia berbahan ABS double shot Dengan ketebalan 0,8mm Standar keyboard 250 ribuan saat ini Gue beli ini di harga 249 ribu di official store-nya Digital Lions Dia ada 2 tipe dan 2 varian warna Buat tipe kosmik, ada varian kosmik blue dan kosmik sky Terus buat tipe melon, ada varian melon koko dan melon yuzu Yang tipe melon ini lucu sih warnanya Seger gitu cuy Switch-nya juga ada 3 varian Blue, red, dan brown Nah cuman pas gue cek lagi di tokonya Harganya ini lumayan turun cuy Jadi 226 ribu Untuk switch-nya dia pake model OTEMU Removable 3-pin not facing Jadi kalau kalian mau ganti switch-nya Cari switch yang support dengan soket OTEMU Buat backlight-nya dia punya 17 mode Untuk lebih lengkapnya langsung aja cek video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gue udah pake keyboard ini selama kurang lebih 1 bulan Dan kesan gue waktu pake keyboard ini adalah enak banget cuy Apalagi typing feel-nya Biasanya gue pake keyboard yang switch-nya itu blue Karena gue pribadi suka yang clicky Nah ini adalah keyboard pertama yang switch-nya itu brown Jadi ini adalah kali pertama gue pake switch yang warnanya ini brown Dan enak cuy asli Gimana ya kayak ngetiknya tuh ngelos Gak ada feel ketahan waktu lagi ngetik Dan gue juga suka sama suaranya waktu lagi ngetik gitu Kayak klotok-klotok gitu cuy Ya walaupun belum klotok-klotok yang keyboard custom mahal ya Dan entah kenapa gue jadi bisa ngetik lebih cepet dibandingkan waktu gue pake blue switch Rata-rata WPM gue waktu pake blue switch itu ada di 90-an Nah pas gue pake brown switch ini WPM gue itu bisa tembus sampe ke seratusan Gokil cuy Typing feel gue mantep lah buat keyboard ini Nah tapi ngomong-ngomong typing Kadang pas gue lagi ngetik tuh Dia kayak ada suara dencitan Kayak suara curut kejepit gitu Cit-cit-cit-cit Suaranya begitu Terutama di tombol spasinya ini Nah gue gak tau apakah ada yang kendur di switchnya Atau stabilizernya ini gak bener Tapi ya cukup annoying lah Kalau misalnya gue lagi gak pake TWS Kalau telinga gue lagi kebuka gitu kan Buat koneksinya sih dia gak ada masalah sama sekali ya Karena dia ini kabel Cuman kadang dia ada delay ini Bukan delay sih Lebih kayak gue ngerasa udah kepencet Tapi gak kepencet Waktu gue lagi ngetik cepet Ya walaupun itu jarang-jarang lah Jarang banget malah Terima kasih telah menonton Kalau gue ngomongin kelebihan dan kekurangan Buat kelebihan yang pertama Dari segi desain dan pemilihan warnanya ini cuy Dari mulai packaging sampe ke keyboard Ini bagus banget Gak ada warna yang bikin gue sakit mata Enak ngeliatnya Terus yang kedua Harganya ini masih affordable Di kisaran 226 ribu Jadi buat dapetin lux adem Gak perlu ngeluarin biaya yang terlalu mahal Nah kalau kita ngomongin kekurangan Menurut gue yang pertama Dari segi kabelnya aja nih Yang terlalu tipis Kalau sering ditekak-tekuk Menurut gue Umur kabelnya ini gak bakal bertahan lama Terus yang kedua Gue gak tau Apakah unit gue doang yang kayak gini Atau mecha factor S ini Emang kayak gini Yaitu ketika ngetik cepet Khususnya spasi Ada suara Curut kejepit Yang tadi gue bilang tadi Yang cicit 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 Yang suaranya kayak gitu Kayaknya sih Gue mesti bongkar lagi keyboardnya ini Buat nyari tau Problem suaranya itu Ada dimana Terus apalagi ya Ya udah sih Palingan itu doang Yang jadi kekurangannya Kalau dari build quality sih Walaupun dia ini Plastik yang lumayan ringan Tapi ya masih bisa dibilang Cukup bagus lah Buat keyboard Di harga 226 ribuan Oke kita masuk ke sesi kesimpulan Di harga 226 ribu Menurut gue Keyboard da mecha factor S ini Cukup worth it Apalagi buat temen-temen Yang lagi nyari keyboard Dengan warna yang colorful Dan adem Buat bikin setup kalian Jadi lebih fresh Nah buat temen-temen Yang minat sama barang ini Linknya bakal gue taruh Di deskripsi Oke sekian untuk video kali ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan Video-video terbaru Dari iLinks Indonesia Gue Reza pamit Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax